pasar modal zaman dulu sampai saat detik ini zaman now gitu, kita nyebutnya pasar modal zaman now, kurang lebih seperti apa perjalanannya, Kak Niki? Kalau cerita sejarah selalu memberikan kesan orang tua aja gitu selalu kesannya gitu ditanyanya ke orang yang lebih tua padahal Kak Ryan nggak sama, nggak beda jauh loh seperti itu apa boleh buat yaudahlah oke, yang pasti sih yang pasti sekarang kita bersyukur lah, kita bersyukur dengan adanya yang pasti ya pasti teknologi teknologi itu segala-galanya ada baiknya, banyak juga buruknya, kita tahu tapi teknologi juga yang akhirnya membuat menjadi begitu leluasa kita para investor baru, investor muda generasi muda, generasi milenial atau Z untuk mulai bisa berinvestasi kan kalau cerita-cerita dulu kan sering denger lah diulang-ulang oh dulu buka rekening ya zaman saya pertama kali di pasar modal buka rekening ya butuh 25 juta betul-betul nggak punya 25 juta saya nggak bisa buka rekening ya bandingkan sekarang 100 ribu ya semuanya kan karena teknologi kan karena floor yang udah nggak ada nggak ada lantai bursa otomatis efisiensi teknologi juga yang membuat akhirnya ada online trading, mobile trading sekarang bahkan buka rekening udah nggak perlu tatap muka kan bahkan seperti itu kan betul-betul cukup dengan mobile aja dengan handphone lihat-lihatan di layar seperti itu jeng jadi jadi saya rasa itu yang paling utama ya kalau soal saham dari dulu ya memang ya gitu-gitu aja naik turun mah dari dulu ya seperti itu tukan pompom dari dulu juga ada cuman pompomnya aja nggak di nggak di medsos gitu loh pompomnya masih dari pintu ke pintu jadi ya fenomenanya ya seperti itu tapi yang paling paling berasa ya tadi balik lagi teknologi itu segala-galanya lah ya nggak cuman di pasar modal kan kita tahu gitu ya siap-siap lah kalau Kak Ryan nih yang udah juga lebih dulu mulai atau kenal di pasar modal dulu awal-awal belajar itu langsung jadi trader atau trading atau awal-awal baru belajar long-term invest nah ini biasanya kan kegalauan para pemula kayak gitu nah kalau dari pengalaman Kak Ryan dulu seperti apa waktu awal mulai Kak? iya kita langsung ngaku dosa aja lah kalau kita ini sudah mengenal pasar modal dunia investasi ini sudah 18 tahun ya artinya usia saya saat ini 36 tahun sudah separuh saya mengenal separuh usia saya saya mengenal dunia investasi keuangan dan tentunya tidak bisa jauh dari pasar modal apa yang paling saya ingat adalah yang namanya pemula itu selalu dimulai dengan tidak sabar kenapa? karena kita ingin sekali merasakan yang namanya rasa untung itu kayak apa gitu kita selalu pikir gimana caranya bisa rasa untung itu kayak apa sih gitu jadi kita pasti mau coba cari cara yang paling cepat jadi pada akhirnya kalau dulu saya nggak tahu itu namanya adalah trading ya dulu saya tidak bisa bedakan bagaimana caranya investasi seperti apa investasi dan yang mana itu berdagang nah jadi hari ini saya mungkin bisa bilang bahwa saya pertama kali itu melakukan trading saham dan kalau saya mau flashback bahwa pada saat saya belajar kenapa akhirnya put-put memuaskannya dengan trading satu adalah karena keinginan untung cepat yang kedua adalah membaca grafik perdagangan saham yang akhirnya saya baru tahu namanya belakangan adalah analisis teknikal ya ternyata ini bagi orang yang tidak memiliki dasar keuangan ya karena saya juga jurusannya dan jurusan paling ngamuk ya mempraktisi pasar modal yang paling aneh sendiri pada saat itu lebih gampang untuk saya pelajari oh ternyata kalau di garis ditarik garis ke sini ke sini oh ternyata bagian ini yang dijadikan alasan karena pada saat itu saya rasanya amaze sekali karena melihat di koran kalau dulu melihat di koran ada target beli target jual kok orang ini sakti sekali dia pakai ilmu apa jadi pertama kali belajar dengan menarik garis makanya itu teknikal online dan jujur saja saya juga ngerasain bagaimana transformasi dari hari ke hari dari penggunaan analisa dulu pertama kali saya belajar itu saya pakai kertas milimeter blok Kak Niki milimeter blok saya gambarin candlestick itu saya ngalamin loh gitu ya habis itu bawa laptop yang berat-beratnya luar biasa tenteng sana sini pergi ke mall biar kelihatan keren padahal menguntung maka gak ada karena duitnya cuma sedikit dulu kan satu lot 500 lembar minimum membuka 25 juta saya juga baru bukannya tapi saya adalah kalau kita mau mas Ryan kayaknya sinyalnya putus Pak apa ya iya Kak Ryan kayaknya sinyalnya ya suaranya putus-putus Kak Ryan halo Kak Ryan kayaknya keputus-putus karena sinyal ini iya kita kita baik-baik aja kan kayaknya ah udah ini biasa biar kelihatan terada misterius sharingnya sharingnya dibikin rada-rada putus ya anyway pas ngomongin rekomendasi saham itu anyway kalau saya sendiri awal dari seorang trader ya kan banyak juga tidak bisa membedakan dan dengan dasar ilmu yang sangat terbatas sebenarnya itu pengalaman yang harusnya bisa dirasakan oleh semua orang ya membuat orang takut dalam memulai petualangan investasi dan kepemilikan saham kan biasanya gitu ya ya jadi ya semoga sharing awal ini ya ngasih suatu pembuktian bahwa 18 tahun ini saya juga belajar sambil jalan kira-kira seperti itu oke oke siap pada intinya kita hampir semua khususnya aku mungkin sama Kak Aryan mirip-mirip lah sama-sama pemula dulu gak sabaran ya wajar sama-sama saya gak kudosa juga kalau gitu sama juga oke oke saya mau jadi saya mau jadi orang normal karena itu hal yang sangat normal betul kan iya kan hal yang sangat normal terjadi ternyata sama Kak Ryan Kak Friska dan teman-teman semua dan saya juga ngaku dosa hari ini jarang-jarang saya ngaku dosa hari ini saya ngaku dosa ya sama juga di awal-awal rasanya kan ya sama lah usia muda usia muda gitu kan jiwanya kan jiwa pengen pengen cuan cepat pengen untung oh kayaknya gampang nih bisa cari duit tambahan seperti itu dan akhirnya ya terjerumus lah ke ya persepsi yang salah mungkin ya seperti itu oke oke siap-siap nah itu teman-teman jadi wajar ketika sekarang teman-teman nyubi ini masih banyak yang DM galau ya trading katu segala macam karena memang ternyata semua hampir semua investor itu fasenya memang seperti itu di awal ya gak sabaran pengen cuan kita semua sama-sama mengaku dosa hari ini ya kalau kita undang Pak Lokengholm dan Warren Buffett rasanya mereka akan ikutan mengaku dosa juga betul ya oke oke nah itu dia awal pembukanya ke Kak Niki lagi nih kalau kita lihat kan dari sejarah yang ini masih nuansa sejarah lagi ya sejarah pertumbuhan jumlah investor nah ini uniknya itu kan kayak ada fenomena aneh gitu di saat pandemi ini jadi apa katanya mencetak sejarah lah pertambahan jumlah investor tapi sekarang pandemi menurun percepatannya mulai melambat ini nih fenomena kayak gini mungkin semacam kayak tanggapan ya maksudnya tanggapannya Kak Niki gimana nih dengan fenomena seperti ini awalnya banyak sekali kayak gerudukan gitu semua datang ke pasar modal pas pandemi tiba-tiba sekarang malah semakin menurun penambahannya juga berkurang tidak sedrastis waktu pandemi penanggapinya gimana nih Kak melihat fenomena aneh sih kalau aku bilang kayak gini satu hal satu hal yang kita harus ingat bahwa fenomenanya ternyata tidak hanya di Indonesia di Asia Tenggara bahkan di seluruh dunia jadi tambahan investor baru seperti itu terutama mungkin dari kaum muda seperti itu ternyata gak hanya di Indonesia jadi kita jangan terlalu terlalu berbangga dulu gitu itu fenomena seluruh dunia tapi kenapa itu terjadi mungkin gak ada yang tahu cuman kalau kita bisa analisis mungkin ya karena pandemi WFH semua pengangguran di rumah daripada daripada rebahan seperti itu akhirnya ada duit yang mungkin juga gak jajan gak keluar gak clubbing gak nongkrong di cafe ada duit lebih dan akhirnya ya banyak investor baru mencoba dan kan selama di masa pandemi itu kan praktis rasanya medsos kan jadi hiburan paling utama kan betul kan hiburan paling utama dan termasuk di dalamnya ya begitu banyak acara-acara seperti ini ya kan mungkin kalau sekarang 370 beserta waktu zaman pandemi begitu bikin acara seperti ini ribuan orang yang datang ikutan gitu ya ikut di live jadi memang fenomenanya pada saat itu terjadinya seperti itu tapi mungkin berlalunya waktu sekarang sudah mulai WFO lagi market ya kalau bicara market rasanya market waktu itu juga turunnya lebih serem seperti itu kan fluktuasinya juga masih terjadi kalau saya merasa lebih karena soal fenomena yang tadi aja karena jumlah atau karena kondisi yang memberikan lebih banyak waktu kepada para investor baru untuk mengecap dunia saham kira-kira seperti itu tadi Kak Friska sampaikan percepatannya melambat kalau data sempat intip data betul ya percepatannya melambat itu istilah fisika bukan rasanya Kak Ryan lebih tahu istilah fisika seperti itu tapi memang secara data kalau sampai akhir tahun lalu tambahan investor setiap bulan itu bisa 200 ribu di atas 100 ribu tapi beberapa bulan terakhir bahkan bulan Juli kemarin data yang kita sempat intip itu hanya sampai 50 ribu satu bulan bandingkan dengan masa masa tahun lalu pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya ya balik lagi mungkin saya merasa lebih kepada kondisi bukan soal ada substitusi produk lain saya nggak terlalu karena kondisinya kan sama lapangan bermainnya pada saat itu dan saat ini pun hampir sama segala dinamikanya sama tapi lebih kepada masalah kondisi pandemi yang melandai tambahan investor baru juga melandai oke itulah yang menyebabkan percepatan pertumbuhan investor melambat percepatan melambat ya memang beginilah tapi kalau dilihat dari tahun demi tahun dari tahun 90-an ya luar biasa ya Kak Niki pasar modal kita penambahan jumlah investornya keren 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 nah yang sering jadi pertanyaan juga nih biasanya netizen tuh kadang sering nanya juga nah ini kita tanyakan ke Kak Ryan dulu dari awal kira-kira butuh waktu berapa tahun atau berapa lama sampai bisa menemukan gaya investasi yang nyaman dan cocok buat Kak Ryan oke baik ya oke kita akan mulai dari saya tahun 2004 ya saya ketika pada saat itu saya 18 tahun jadi saya belajar mulai menentukan diri untuk mulai dengan trading ya dengan melakukan satu transaksi di dua tahun pertama semua metode yang diajarkan dari luar dalam tengah kiri kanan itu semua saya pakai ya karena saya orang yang merasa diri saya adalah orang yang bisa berhitung dan saya mempelajari setiap analis teknikal dengan cepat gitu saya pikir bahwa ada ilmu paling hebat yang pasti ada rumus matematika yang hebat sekali yang akhirnya bisa membuat saya untung terus-menerus ternyata setelah dua tahun lalu sampai di 2006 jadi dalam dua tahun itu saya semakin semakin pede bahwa ternyata ilmu saya itu bagus saya baru mulai stabil satu tahun menuju 2007 di 2008 itu saya terkena krisis ya tentunya kita sama-sama tahu dengan subprime mortgage disana itu portfolio saya nyangkut kalau di Indonesia tidak rugi artinya kalau nyangkut itu ada peluang untuk kembali tapi kalau di Amerika portfolio saya itu rugi karena saya tidak membeli sahamnya jadi ini adalah pesan pertama nih buat teman-teman yang memang belajar investasi gitu dan memang mau trading juga saham itu adalah suatu kendaraan yang boleh dibilang relatif jauh lebih aman dibandingkan pergi ke forex gitu ya apalagi kayak hari ini ke cryptocurrency gitu kenapa? karena itu turutnya sangat dalam ya bahkan bisa salah membeli bisa become zero sedangkan ketika saya membeli saham di Indonesia saya tidak mengalami itu saya hanya nyangkut sesaat dan akhirnya saya bisa recovery shortcutnya adalah saya mulai menemukan cara saya dalam melakukan trading itu yang cukup konsisten itu setelah mengalami satu turbulensi tersebut jadi mulai dari 2009 sampai dengan hari ini metode trading saya tidak pernah berubah cara saya melakukan analisis teknikal tidak pernah berubah dan analisis teknikal yang saya gunakan itu bukan artinya nanti kalau analisa yang A pakai cara apa yang D yang apa saham C pakai yang apa yang D enggak itu sama secara konsisten saya perlakukan sama jadi kalau tadi Kak Friska bertanya Ryan itu mulai konsisten dalam menemukan sebuah jati diri saya jawab untuk yang trading kurang lebih 4 tahun tapi tapi pasti setiap orang akan mengalami waktu yang berbeda saya coba bilang bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang belajar dari orang lain jadi misalnya dengan belajar bareng sama Kak Friska dengan Kak Niki gitu ya ini adalah cara lebih cepat dibandingkan Ryan ini orang yang ngototan jadi Ryan ini kepengen sekali untuk belajar dari kesalahan jadi kalau saya ini orang yang ngotot saya kepengen ngerasain gitu ya jadi itu akan lebih panjang waktunya nah kalau investasi saya mulai stabil melakukan investasi itu sebenarnya kata kuncinya bukan metode investasi yang tepat ternyata jawabannya adalah perencanaan keuangan yang baik sejak saya tahun 2011 menuju 2012 metode investasi saya baru mulai stabil saya mulai mengenal investasi itu setelah kejatuhan pas modal di 2009 dan kenapa baru 2012 atau memakan waktu 3 tahun karena saya punya perencanaan keuangan itu berantakan pada saat itu saya terlalu banyak berani pakai uang bank saya banyak berani ngutang kalau dulu pinjol ada mungkin saya jadi member super vvip all pinjol itu baru 2012 jadi kurang lebih waktu saya untuk mengenal setiap instrumen dan strategi itu sampai cukup stabil memakan 3-4 tahun tapi saya percaya kalau nggak ngeyelan kayak Ryan pasti lebih cepat bisa oke berarti kuncinya nggak ngeyelan ya iya jangan ngeyelan belajar dari yang sudah berhasil yang mau berbagi itu belajar jangan jangan ngetesan ngetesan tapi belum ada Kak Ryan ya buku kesalahan ber berinvestasi atau trading itu belum kayaknya boleh untuk buku berikutnya iya beberapa kali beberapa kali mau bikin sekarang 22 iya iya dong harus ada harus ada satu buku yang ngomonginnya soal kejelekan soal kelemahan soal kesalahan oke ya saya pernah bikin buku aneka aneka praktek penipuan Pak Kak Niki dan dan ternyata saya dikomplain sama penerbit saya ini jangan tulis aneka penipuan orang ini orang ini mau baca selalu yang menguntungkan yang begini begini kurang laku jadi kita diomelin sama penerbit pasti penerbitnya itu itu generasi yang generasi sekarang kan lain kan oh taunya justru tadi kan mau belajar dari kesalahan orang lain gitu kan Kak Frisga kan kan paling bijak kan gitu kata Kak Ryan jadi tolonglah buat satu buku yang isinya mengenai kesalahan kebodohan kekurangan dan lain-lain seperti itulah kayaknya bakalan bestseller itu buku itu ini bentar saya mencium-cium bau-baunya kayaknya ini buku selanjutnya Kak Niki nih kita nanti kontak Mas Windy ke Mas Windy nih ini satu penerbit semua ini reuni pada setuju loh nanti kita bertiga coba request ke Mas Windy kita bikin rasanya belum ya kan rasanya di Indonesia lah di luar saya nggak tahu tapi belum pernah ada buku yang isinya mengenai itu boleh Kak Ryan daripada iya kan biar dapat ide baru kita nih oke mudah-mudahan Alex nonton nih panggil oke oke thank you Mas Kakak Ryan ya jadi kalau Kakak Ryan tadi teman-teman masih ingat ya 3-4 tahun ya untuk sampai bisa menemukan jati dirinya untuk trading maupun untuk investing pastinya nanti angka itu beda-beda ya teman-teman disini mungkin akan bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama juga bisa jadi nah kita kembali ke Kak Niki nih Kak Niki yang udah lebih dari 25 tahun di pasar saham wah dari awal aku brojol menyatakan ketuaan seseorang ini dengan cara kata-kata brojol ini gak dari tadi ini pertanyaan ketiga dan pasti bersinggungan sama umur aja sama sejarah gitu mumpung ada saksi hidup SG dari zaman dulu sampai sekarang kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dua kakak ini nah balik lagi ke Kak Niki ada gak atau mungkin sepengamatan Kak Niki puluhan tahun ini sektor yang sekiranya paling sustain yang mungkin bisa menjadi alternatif pertimbangan buat para investor nyubi yang sering banget DM ke Mince minta pandangan sektor apa sektor apa segala macem nah ini kayaknya kita bicara sama Kak Niki ini kayaknya udah mulai menjurus ini seperti itu kita boleh masuk ke Kak Ryan Kak Friska saya pernah mau menulis satu 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 tema satu tulisan bahwa bagaimanapun saya ngecap sengecap-ngecapnya bahwa dulu tahun 98 ketahuan banget mulai di pursanya di pasar modal 98 itu indeks masih 300-400 krisis 98 krisis yang terbesar terus merambat naik-naik naik 2008 tadi Kak Ryan udah sampaikan kena lagi krisis kemudian terus merambat-rambat sampai hari ini misalnya sekarang berapa 7 ribu kan indeks kan seperti itu itu kan cerita yang sebenarnya real cerita nyata apa adanya yang yang saya ngalamin saya adalah tadi kan istilahnya saksi hidup saksi sejarah saya ngalamin dari transaksi sehari-hari yang cuma 40 miliar di bursa 40 miliar bandingkan dengan sekarang misalnya 15 triliun seperti itu tapi kan balik lagi itu pengalaman saya yang kalau saya cerita mungkin orang ya cuman sekedar dengar kalau kondisi krisis lagi turun turun nanti juga naik lagi tapi gak semua orang kan bisa dimudahkan untuk percaya dengan itu padahal ya grafiknya memang sudah seperti itu dan saya mengalami itu oke saya cuman mau mengatakan bahwa ya ya memang kenyataannya seperti itu kalau tadi misalnya Kak Friska nanya sektor dan lain-lain sebenarnya kan semua kembali kita bisa lihat dari data yang ada ya kan IHSG secara keseluruhan clear tadi kita sudah sampaikan kalau sektor bicara sektor mungkin saya 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 gak tau Kak Ryan nanti yang akan akan koreksi atau tambahkan tapi kalau saya mungkin yang paling mudah cara berpikir paling pendek paling dangkal paling bodoh saya paling seneng dengan sektor perbankan misalnya buat saya apapun yang terjadi perbankan selalu dibutuhkan ya kan mau kayak gimana pun mau komoditi lagi oke atau kondisi yang lain ada sektor properti misalnya lagi oke pasti perbankan ujung-ujungnya dibutuhkan kan gak mungkin gak dibutuhkan consumer good lagi bagus dan lain-lain jadi buat saya sektor yang mungkin istilahnya mungkin defensif lah saya investor jangka panjang jadi saya tidak memanfaatkan momentum cenderung tidak memanfaatkan momentum gak peduli pada saat pandemi oh kayaknya sektor ini lagi oke sektor ini mungkin saya lebih ke sektor yang tadi perbankan atau kalau gak bicara sektor saya kembali ke individu saham masing-masing gak FOMO gak terganggu dengan pom-poman seperti itu ya itu aja yang memang rasanya jauh lebih nyaman seperti itu tadi Kak Ryan cerita 4 tahun masa pembelajaran sampai akhirnya dia tobat seperti itu atau menemukan jalan yang benar di awal-awal tadi di awal cerita sama saya juga mengalami beberapa tahun mungkin 4 tahun juga kira-kira seperti itu 98 sampai tahun mungkin 2000 awal setelah bubble tahun 2000 itu 2K itu dan setelah itu saya mungkin tidak secanggih Kak Ryan mulai tarik-tarik garis pakai buku milimeter seperti itu tapi karena saya backgroundnya keuangan accounting jadi akhirnya saya lebih melihat ke angka-angka lebih melihat ke fundamental dan lain-lain jadi jalannya yaitu ada masa pembelajaran mudah-mudahan teman-teman tidak perlu sampai 4 tahun nanti beli bukunya Kak Ryan yang baru yang tadi mungkin cuma butuh satu bulan belajar buku itu dan kita akhirnya tidak perlu tidak perlu mengalami masa susah yang 4 tahun yang seperti itu bisa diringkas investor hack nih kayaknya oke wah ini kata teman-teman eh kata mas Paus ini senior kalau udah bersabda emang adem banget nih panutan ya memang kalau 2 orang ini udah bersabda itu aku pun kalau dengerin itu udah ini aja ya 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 nah oke kita lanjut nih ke Kak Ryan tadi berhubung banyak-banyak pemula juga yang bikin belajar trading boleh feel gak Kak Ryan yang udah dulu setelah 4 tahun itu akhirnya menemukan sebuah metode yang cocok dan nyaman buat Ryan Kak Ryan mungkin yang lain belum tentu cocok tapi mungkin boleh Kak Ryan spill metode trading selama ini yang dipakai seperti apa singkatnya kurang lebih kita sambil baca komen ya Kak ya komennya lucu-lucu soalnya Indonesia dulu harus dijajah dulu baru pinter bisa aja nih Afi Risky oke dari saya ya jadi jadi setelah saya belajar jadi saya walaupun angkatannya adalah mulai dari 18 tahun yang lalu saya tuh mempelajari pergerakan market itu dari tahun 1890-an jadi ketika market turun di tahun 2008 saya bilang begini kapan lagi sih market pernah turun sebelumnya saya tarik mundur tuh tahun 2000 bubble.com tarik mundur tahun 98 tarik mundur tahun 90 tarik mundur tahun 80 tarik mundur tahun 72 tarik terus sampai akhir data yang saya cuma dapat itu tahun 1890 dan dari situ saya coba dari strategi-strategi saya kalau bahasa orang keren sekarang tuh katanya metodenya adalah di backtest gitu ya tapi gak penting lah banyak istilah-istilah keren di pasar modal yang tidak membuat anda terpataya kalau tahu jadi ternyata trading itu dari sekian ratusan ribuan teknikal metode trading itu cuma berakhir dengan dua ternyata yaitu adalah disebut counter trend atau following trend counter itu adalah berlawanan sama arah yang sedang terjadi kalau lagi turun kita berani beli kenapa? karena kalau turun itu beli kan harapannya naik ya kalau naik kita jual berarti kan kita berlawanan dari arah ya nah ada yang namanya trend following trend following itu ada lagi naik dibeli nah yang gak masuk logika lagi turun dijual nah kalau memang belum sampai logikanya sampai dengan lagi turun dijual berarti singkirkan aja berarti gak usah belajar gak usah belajar strategi trading itu dulu mulailah dari yang logikanya masuk sama kita kalau kita sudah masuk logikanya maka toolsnya tinggal dicari jadi cuma dua nih ya buat PR trend following atau counter trend kalau counter trend itu lagi turun kita berani buy biasa orang bilang itu kalau lagi turun itu dalam keadaan turun biasa bahasa keren di pasar tuh ada yang namanya swing lah ada yang namanya market rebound lah gak tau bedanya apa sama abon sama bond pokoknya market rebound gitu ya kayak gitu kira-kira kalau dari dua itu nanti kita tinggal bisa jawabarin mau strateginya apa jadi sebenarnya tidak susah dalam trading yang penting adalah kita cari yang cocok sama logika kita oke siap jadi harus nemu logiknya dulu nanti baru bisa meneruskan ya jalannya ya ini nanya terus PR gimana sih kak Ryan oh iya dong kan kalau edukator tuh gitu sudah ngasih penjelasan sedikit PRnya banyak tapi memang bener karena tadi kan aku nanyanya spill dikit jadi gak usah semuanya gak apa-apa tinggal itu nanti PRnya temen-temen ya perhatikan tadi dua clue dari kak Ryan seperti apa nah kita kembali ke kak Niki ini gak ngomongin sejarah tenang gak ngomongin sejarah syukurlah rekomendasi saham udah jadi tugasnya para analis di sekuritas kayaknya kalau itu itu mereka mereka dibayar yaudah harus tanya ke mereka harusnya kita tanya ini aja yang sering muncul juga di DM ngerti saham nih sering nanya Mince gimana sih caranya biar kita itu gak gampang termakan pom-pom bahasa sekarang kan anak-anak muda zaman now itu kan pom-pom-pom kalau dulu mungkin zaman kita apa ya provokator kayak gitu mungkin atau zaman dulu lagi apa tuh istilahnya nah itu gimana kak Niki dari pengalaman biar tidak gampang mendengar sana-sini membaca banyak berita rumor segala tapi kita tidak mudah terpengaruh intinya seperti itu saya percaya kita semua bisa menilai sebuah akun itu benar atau tidak saya percaya kita bisa menilai dari karakter akun akun IG lah ya akun medsos seperti itu kita sudah bisa tahu bahwa si kak Ryan kak Friska memang mau ngajarin kita mau kita pinter mau kita belajar dan lain-lain seperti itu beda dengan akun-akun yang sangat agresif yang kita sekali lagi punya kita kan pasti punya feeling punya instinct bahwa akun ini kelihatannya cuma mau memanfaatkan kita sebagai followersnya memanfaatkan para followersnya untuk sesuatu kepentingan dia ya kan saya percaya kita semua tahu itu cuman masalahnya akhirnya kadang-kadang kan ah tadi kak Ryan bicaranya tuh sulit banget sih jelimet banget susah banget sih nyebut tiga saham aja kak Ryan malam hari ini gitu loh kenapa mesti bawa sejarah ke tahun 1800-an nyebut aja tiga saham seperti itu tapi itu kan yang terjadi banyak diantara kita yang lebih suka dengan kak-kak Ryan kak-kak Friska yang langsung nyebut saham sambil mempertontonkan segala kejayaannya seperti itu dan itu yang kita tahu kan sangat logis lah logis rasanya teman-teman di 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 bursa itu kan kapitalis lah kapitalis itu kan anak-anak anak-anak kandungnya kapitalis seperti itu jadi gak ada ceritanya yang freelance seperti itu entah karena dia lagi mau ya punya niat atau punya kepentingan lain tapi sekali lagi saya kembali kita tahu kok kita pasti merasakan itu kita gak bodoh-bodoh amat para dengan segala hormat para korban investasi bodong sekalipun saya percaya sebagian itu adalah mereka tahu bahwa mereka masuk ke investasi yang bodong tapi mereka memang ya memang nekat memang greedy gitu loh lebih banyak orang-orang yang seperti itu sama juga kita-kita yang greedy karena maunya instant maunya cepat dan lain-lain jadi gak ada tips apapun saya percaya kita semua bisa menilai itu dari kasat mata begitu insting kayak semacam ya kita punya feeling atau insting gitu berarti kita harus memperkaya atau ningkatin lagi skill insting kita sepertinya teman-teman biar kita bisa ini kompem atau enggak kadang-kadang akhirnya kita yang mau lurus-lurus lempeng-lempeng begitu kita misalnya lagi ya kan misalnya di emiten news gitu ya atau di di ngerti saham atau di tempatnya kak Ryan seperti itu kita lagi misalnya bahas satu saham tidak dalam konteks untuk pom-pom rekomendasi komentarnya kadang ngeselin juga gitu lagi pom-pom saham ini seolah-olah kita punya kepentingan padahal kita lagi ngajarin oh saham ini harus dilihat ininya loh kayak gitu kira-kira tapi akhirnya mudah-mudahan kita tetap 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 masih bersemangat untuk mengedukasi pasar modal ini ini sosok orang-orang yang getal banget tetap kekeh buat konsisten edukasi pasar modal loh teman-teman kita harus sujud ini sujud semua sujud semua nih pokoknya aku mau nambahin boleh gak kan nih harus itu oke saya nambahin nih ya Kak Friska jadi ketika tahun 2000 ini kenapa kita selalu mulai dari tahun 2000an terus ketika saya jadi kayak orang tua sekali ya tapi gini saya saya nulis buku itu kan mulai tahun 2012 ya tapi sebenarnya tulisan-tulisan saya itu sudah ada dari hari pertama ketika saya belajar loh karena saya waktu itu tuh mikir gini kok susah banget ya buat orang-orang yang ya kalau kayak Kak Niki yang punya background finance accounting mungkin membaca laporan keuangan itu adalah suatu hal yang umum gitu ya saya itu pertama kali tidak tahu bahwa PR itu adalah price to earning ratio gak tahu yang namanya harga dibagi laba bersih gitu ya jadi pada saat itu tuh ketika carilah PR yang kecil saya pengen tabuk aja yang ngomong kayak gitu kenapa PR kecil tuh berapa sebut angkanya sebut kita kan juga pengen 5 2 1 setengah minus 10 kan gitu ya kan kita pasti ada rasa kepengen gitu ya nah tapi saya tuh batal loh mau mau nerbitin buku saya yang pertama waktu itu kenapa saya lupa saya pernah cerita atau enggak tapi kenapa saya batal karena saya tuh beberapa guru saya itu disumpah serapain orang karena satu ngelola duit orang yang kedua jadi bandar saham enggak bandar jadi bandit dicari interpol nah saya kan diper waduh gimana ini nulis buku nanti saya jadi kayak dia gitu sampai satu hari tuh teman saya ketemu mana bukunya katanya mau ngajarin gue saham dia bilang gitu oh enggak mau nanti gini-gini terus dia bilang sama saya kenapa mereka bermasalah karena ngelola duit orang oke ada alasan lain enggak karena mereka sering mention saham padahal mereka enggak beli atau mereka sengaja mau menjerunguskan orang gampang Ryan hindari dua itu mulai hari itulah saya baru naruh buku saya di penerbit sampai hari ini dua itu saya tidak lakukan jadi itu itu adalah yang yang menjadikan target saya datang dan mengedukasi karena dua itu jadi saya selalu menghindari dua itu ya alhamdulillah dengan segala macam jenis semua yang hari ini ikutan masalah itu pernah menghubungi Ryan tapi semuanya saya tolak jadi ya ya inilah ceritanya bahwa ya betul saya nyambung daripada kata Kak Miki itu tapi ya memang kalau kita datang untuk punya niat mengedukasi ya memang just pure the education enggak ada yang namanya mau ngerekomendasiin dengan maksud apalagi ngepompom dan juga ngelola duit karena bukan tujuannya itu gitu kira-kira itulah tambahan dari saya oke siap-siap thank you Kak Ryan tapi ini masih lanjut ke Kak Ryan karena salah apa-apa nanti saya yang nyambung dibalik aja Kak Ryan dulu ini kita topiknya sedikit geser ke psikologi ini yang sering banget jadi momoknya para investor pemula nih terutama dari pengalaman aja deh cerita dulu waktu awal-awal itu bagaimana sampai akhirnya bisa ngatur psikologinya dengan bagus baik itu dalam mungkin khususnya dalam trading karena Kak Ryan banyak mungkin porsi tradingnya gitu dan juga investing juga enggak apa-apa nanti pertanyaan yang sama untuk Kak Ryan juga jangan yang kait psikologi karena sering banget netizen tuh ngirim screenshot cut eh cut loss apa sih namanya floating loss dia bingung kok udah gimana tanya ke Minca ya Minca juga bingung kok udah gimana dong gitu ya kalau nerangin ke orang nanti salah nangkep atau gimana malah jadi berhabet lagi nah kita langsung dengerin aja nih dulu dari Kak Ryan oke dari saya oke saya ada beberapa catatan yang saya yang dijadikan satu guideline buat saya sampai hari ini satu kalau trading jangan berani ngambil untung tapi enggak berani ngambil risiko jadi enggak bisa untung tanpa rugi rugi doang enggak untung-untung itu juga lucu gitu ya jadi seketika kita berani ngambil posisi berarti kita tahu bahwa ini akan keluar dalam keadaan untung atau rugi oke nah ada lima hukumnya dari saya pertama adalah taking profit sebesar-besarnya dua taking profit secepat-cepatnya tiga lebih baik break even daripada rugi empat lebih baik rugi kecil daripada rugi tambah gede yang kelima lebih baik tidak usah maksain trading kalau enggak mampu jadi kalau tidak bisa komitmen dengan lima poin ini maka jangan trading oke nah sekarang yang kedua jangan pernah nyimpi mulai dari uang yang sangat kecil menghasilkan untung yang sangat besar kenapa? karena ada hukum yang lain ternyata untungnya gede resikonya gede untungnya rendah resikonya rendah oke untungnya tidak ada resikonya tinggi minjemin duit ke temen oke yang keempat tapi tidak pernah ada yang untungnya tinggi enggak ada resikonya jadi kalau bisa bermain dengan dua poin ini hidupnya aman baik dalam dagang trading baik dalam investasi nah yang terakhir adalah kalau belum kuat ngeliat pasar bergerak bikin rencana udah jalanin aja kenapa? kalau kena profit itu bener kalau kena loss juga bener kenapa? karena sesuai rencana jadi jangan dilihatin kalau makin dilihatin kitanya jadi ikutan panas buat yang baru pemula kalau belum terlalu biasa ini pasti akan selalu selalu kesana seperti itu ya kira-kira seperti itu dari saya oke siap-siap buat temen-temen yang ketinggalan atau baru join live tenang aja nanti ini disimpan di IGTV jadi penjelasan yang Kak Ryan sampaikan Kak Niki sampaikan nanti bisa ditonton ulang nah sekarang kita dengerin versinya Kak Niki karena soal psikologi itu susah-susah gampang kita menyampaikan karena mungkin cara nangkepnya orang dan mereka mempraktikannya pun pasti akan berbeda hidup hidup saya lebih menyenangkan daripada Kak Friska karena pada kondisi lagi lost ya kan si follower si netizen lagi lost dia di DM kalau saya sebaliknya Kak Friska Kak Ryan saya dikontak oleh teman-teman pada saat dia lagi untung tapi bukannya mau ngajak traktir masalahnya itu dia lagi untung dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan dulu gak dia maunya jual misalnya seperti itu yang jelas-jelas dulu awalnya buat apa sebenarnya belinya buat apa rencana untuk 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 jangka panjang kan kita bicara tapi baru untung 10-20% dan dia galau untungnya waktu turun ya bagusnya waktu turun dia gak kontek jadi dia udah mungkin udah cukup tahan bisa menahan kerugian tidak Carlos juga setahu saya tapi begitu untung malah itu merepotkan tapi itulah yang terjadi sebenarnya saya kadang-kadang berpikir Kak Ryan sebenarnya menjadi seorang investor tidak kalah susahnya dengan menjadi seorang trader 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 mungkin malah lebih gampang karena punya patokan atas-bawah seperti itu betul kan saatnya cut loss atau saatnya take profit kalau investor yang bicaranya jangka panjang tapi terganggu dengan psikologi pada saat naik 10% 20% itu yang malah sebenarnya jauh lebih sulit untuk teman-teman yang konteksnya investasi jangka pendek turun mungkin kita bisa tahan karena kita tahu gak apa-apa lagi memang gak tega juga cut loss karena kita gak mau jual tapi begitu naik kegalauan itu malah dua kali lipat gue jual dulu gak nih takut kan pasti manusia ada takutnya untung yang udah di depan mata di dalam genggaman seolah-olah kita takut terbang takut sahamnya turun lagi itu yang sering terjadi dan yang sering terjadi juga akhirnya kita jual dengan harapan turun lagi tapi begitu jual dia terbang atau sebaliknya begitu jual dia turun lagi percaya saya sebagai orang tua kita belum tentu punya psikologi yang kuat mental yang kuat untuk berani beli lagi di harga bawah betul kan gak semudah itu gitu loh jadi lebih baik tadi kalau konteks saya sekali lagi dalam konteks investasi jangka panjang yaudah memang betul-betul kalau tidak ada hal yang yang signifikan terhadap fundamental daripada perusahaan itu why worry gitu loh gak ada yang harus ditakutkan oke quote of the day tuh tadi udah senior bersabda catat teman-teman ini udah ada yang rajin banget loh nyatut poin-poin yang tadi Kak Ryan sampaikan juga oke oke keren kita lanjut lagi ke Kak Ryan nih memandalkan kita sisa waktu tapi kayak sejam tuh berasa kurang kalau kita bertiga ngobrol atau ketemu Kak Ryan ini satu pertanyaan kering banget juga muncul di DM-DM ngerti saham bagaimana tips membeli saham IPO atau mungkin Kak Ryan bukan typical investor yang suka beli saham IPO dari pengalaman aja gimana Kak iya dari 18 tahun saya berinvestasi dan ada di pasar modal Indonesia seingat saya saya membeli saham IPO itu cuma 4 kali yang pertama adalah karena mau merasakan bagaimana cara ngantrinya yang ketiga lagi karena memang saya melihat prospek dari perusahaan tersebut nah kalau dari saya pribadi ya dengan hari ini IPO menjadi jauh lebih atraktif ya karena memang jauh lebih mudah quote unquote secara kita bagaimana bisa mengikuti proses daripada IPO itu ya sebenarnya boleh-boleh saja namun pada akhirnya membeli saham IPO itu menurut saya ya itu harus melihat dari sudut pandang prospek bisnis nah kalau kita berbicara mengenai sudut pandang prospek bisnis maka kita mesti duduk seperti melihat kelayakan sebuah bisnis nah kelayakan sebuah bisnis dibagi menjadi beberapa poin yang pertama trend is everything jadi kita masih lihat dulu nih sebuah IPO ini adalah di ujung di ujung trend jadi artinya ini sudah mulai turun trendnya tapi di IPO atau rising far jadi dalam keadaan mau take off di IPO atau dalam keadaan sudah memudara nih sudah stabil itu trend yang kedua adalah bagaimana dengan tim lihat bagaimana manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut ini dipasang adalah the right man in the right place enggak kenapa karena nah kodanya yang penting disitu nah poin ketiga menurut saya adalah bisnis model kenapa bisnis model penting kita juga perlu tahu kalau hari ini memang rugi how to make money dan bagaimana game plan mereka at the end of the day sebuah perusahaan itu dibuat untuk untung kalau rugi terus nanti namanya adalah dinas departemen sosial jadi yayasan aja jangan berada di PT kan sama sepakal ini masih ada poin lagi ini enggak apa-apa ya poin selanjutnya yang kita lihat adalah bagaimana caranya peruntukan uang yang nanti setelah raising fund setelah IPO kan ini adalah peruntukan uang lihat secara logika peruntukan uangnya ini memang benar enggak kalau memang dia pede adalah bisa memperkuat bisnisnya atau ekosistem bisnisnya bila melihat dari poin-poin itu memang oke ya sudah maka ini mungkin menjadi IPO yang layak untuk kita miliki saya lanjut boleh kak menimpai juga dong gantian bayangkan segitu sulitnya untuk menganalisa saham yang mau IPO makanya kak Ryan hanya bertahun-tahun 18 tahun cuma ikut 4 IPO betul kan hanya 4 IPO karena begitu sulitnya saya adalah investor sabar yang tidak sabar investor jangka panjang yang sabar tapi tidak sabar saya mungkin saya orang yang jarang banget ikut IPO ikut beli IPO karena tadi analisa yang sedemikian banyak yang harus dilakukan kemudian ya itu harus ngantrinya itu loh bukan ngantri dulu sih ngantri benar-benar fisik ngantri kalau sekarang kan kita ikut saya kalau gak salah ya kita ikut 10 dapatnya hanya 1 kita ikut 50 dapatnya hanya 2 atau 3 saya bukan orang yang sabar kedua buat saya ada sekian ratus saham yang sedang mengorbit di bursa yang memang diperdagangan di bursa kenapa gak mata saya tertuju aja ke sana ke yang ada buat saya pribadi sekali lagi ini bukan rekomendasi saya tidak mau tadi makanya saya bukan orang yang sabar untuk menganalisa segala itu yang dapatnya pun cuma beberapa persen dari uang yang saya story nanti di refund lagi lebih baik kalau saya punya uang 10 saya tumbrukin aja ke saham yang saya sudah analisa yang bukan IPO IPO nantilah nanti berjalannya waktu belum yang tadi Kak Ryan sampaikan yang saya mau ulangi kadang-kadang IPO itu ada pada kondisi dia memang sedang terbang gitu ya Kak Ryan kan seperti itu atau ada yang lagi mau take off sialnya jangan dapat kita yang lagi mau landing nyusrup dan itu yang dan apa boleh buat kita harus bicara itu 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 fenomena itu ada gitu dari saya ya daripada harus menganalisa susah-susah menentukan dia lagi mau take off atau lagi terbang atau mau nyusrup nah udahlah saya gampang-gampangnya saya cari dari saham yang ada ratusan yang lain yang sudah sudah terbukti kira-kira seperti itu jadi bisa disimpulkan ternyata nggak cuma aku ya oh ternyata dua para senior juga seperti itu ternyata lebih prefer untuk mungkin pertimbangan yang invest jangka panjang itu milih saham yang sudah listing tapi mungkin buat teman-teman yang mau memanfaatkan apa ya bahasa sekarang tuh scalping memanfaatkan volatilitas sesaatnya saham-saham IPO ya kembali lagi ke masing-masing ya ini pendapat dari Kak Ryan dan Kak Niki ya dan ternyata sama aku pun juga seperti itu kirain cuma aku doang nih oke Kak Niki Kak Ryan berhubung waktu tinggal lima menit lagi kita minta apa ya jangan closing statement dulu nih dari Kak Niki terus ke Kak Ryan Kak Niki dulu nih buat teman-teman pemula semua investor di Indonesia nih apa ya closing statementnya saya merdeka merdeka masih seperti itu saya saya gak ada closing statement khusus lah tapi balik lagi kalau kalau saya atau Kak Ryan atau Kak Friska kita rata-rata sudah sudah belasan tahun kan betul ya di pasar dan kalau kita sampai saat ini masih bertahan saya masih bertahan Kak Ryan Kak Friska semua kita masih bertahan pasti ada sesuatu yang bagus dari pasar pasti ada sesuatu yang indah yang memang bermanfaat untuk kita betul kan jadi itu mestinya bisa jadi gambaran terutama untuk teman-teman yang baru bergabung di pasar modal bahwa tadi kita sempat bahas ya tadi ada banyak akun-akun yang yang mengajarkan hal-hal yang baik yang tidak mencekoki kita tidak membodohi kita tidak memanfaatkan kita tapi justru kita bisa belajar banyak dari akun-akun yang paling tidak tadi kan Kak Ryan juga sampaikan timnya siapa kalau kita analisa emiten yang mau go public ya kita kan juga lihat akun-akun itu siapa sih orang-orang di belakangnya ya kira-kira itu mungkin bisa jadi patokan sekali lagi kondisi pasar mungkin lagi kiruk-pikuk seperti itu percepatannya lagi melambat seperti itu tapi percaya percaya bahwa kalau Kak Friska tahun mulai di pasar di tahun belasan kalau Kak Ryan di awal 2000 saya sebelum 2000 dan kita mengalami 10, 20, 30 tahun seperti itu dan kita tetap survive dan kita gak hanya survive percaya saya Kak Ryan Kak Friska pasti juga sudah mendapat banyak manfaat dari pasar jadi terharus harus iya kan harus apa adanya bahwa memang itu kan sayang banget dulu kita dulu kita selalu mencoba mengkampanyekan supaya orang berinvestasi dan lain-lain tujuannya kan supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat itu ya kan kita kan lakukan semua ini untuk supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dan jangan mau dimanfaatkan sama aliran-aliran hitam itu oke siap-siap nah Kak Ryan gantian dalam waktu 2 menit Kak oke siap thank you atas undangannya pada malam hari ini Kak Friska dan juga Kak Miki anyway saya cuma ingin memberikan satu pesannya bahwa dalam kita berinvestasi maupun trading itu kita ada 2 poin di dalam modal dasar diri kita yaitu adalah hati dan otak artinya adalah gunakanlah kepandain kita dengan pengetahuan kita untuk menganalisa sebaik-baiknya tapi pada akhirnya kita harus gunakan hati kita kenapa ketika kita membeli seperti terasa akan takut ketinggalan ataupun kayaknya kalau saya beli orang lain akan rugi dengan apa yang saya bisa dapatkan itu ciri-ciri sudah mulai gak benar sebenarnya jadi kalau ada ajakan-ajakan membeli sehingga memainkan hati kita seperti kita akan menjadi orang yang untung tapi merugikan orang lain itu bukan ciri khas dalam investasi yang sebenarnya jadilah seorang investor yang memang tahu bahwa ada cara untuk bisa menganalisa dengan baik lalu jadilah seorang trader yang disiplin akhirnya nanti membuat kita akun portfolio kita akan bertumbuh seiring dengan waktu gak perlu ngeliatin orang-orang yang hari ini menjadi begitu hebat karena bisa jadi juga bukan duitnya dia tapi dia juga pamer yang kedua juga yang namanya investasi pasar modal tentunya butuh modal jadi jangan pernah terkena euphoria dengan modal yang sangat kecil mendapatkan untung yang sangat besar tapi mengakumulasi modal makanya ada gerakan nabung saham perbanyaklah investasi dengan arus ingan kita sampai akhirnya uang bekerja buat kita ya itulah ciri dasar dari investasi yang sebenarnya siap oke kak 30 detik ini udah mau mati kita next topik lain terima kasih kak banyak kak kak Ryan teman-teman semua thank you thank you dalam investasi semuanya thank you berikutnya thank you selamat menikmati terima kasih terima kasih